Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita menikmati setiap penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Dan karena itu, dengan segala apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian, mari kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan di saat ini. Tapi sebelumnya itu, mari kita mengangkat pujian menjadi teladan. Kau laku ada saat ini, berdiri tegap sampai kini, kusadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untukmu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, ku masih remaja, menjadi teladan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tema perlindungan kita di saat ini adalah, jadilah teladan. Bapak ibu saudara-saudara, ungkapan jadilah teladan secara spesifik seringkali ditujukan kepada para orang tua, para pendidik, para rohaniawan, dan juga para pemimpin masyarakat. Sebab mereka adalah orang-orang yang dianggap telah belajar dari pengalaman yang lebih panjang, pendidikan yang lebih tinggi, dan juga status sosial yang disandangnya. Setiap budaya menaruh harapan yang kuat bahwa para orang tua, para pendidik, dan para rohaniawan, dan para pemimpin masyarakat sudah seharusnya mereka memperlihatkan keteladanan dalam setiap ucapan dan perilakunya. Tentunya harapan tersebut menjadi panggilan yang wajib untuk kita perjuangkan dengan seluruh akal budi dan kekuatan. Tanpa keteladanan yang memadai, maka kehidupan orang tua, pendidik, rohaniawan, dan pemimpin masyarakat akan menjadi batu sandungan. Dan lewat firman Tuhan kita di saat ini, Rasul Paulus menimpulkan bahwa jemaat sudah mempelajari, menerima, mendengar, dan melihat apa yang telah diajarkan dan dilakukan. Karena itu, apa yang telah dipelajari, diterima, dan didengar, dilakukan sebagai tanggung jawab iman. Maka dalam kondisi apapun, umat, jemaat tetap hidup dalam kebenaran. Yang mereka yang harus lakukan yaitu, langkah pertama adalah untuk menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita adalah untuk selalu membacanya. Tujuan kita membaca adalah supaya kita akan mengenal Allah, mempelajari jalannya, dan memahami tujuannya bagi dunia ini dan bagi kita secara individu. Tujuan kita selanjutnya adalah yang disebut pemasmur adalah menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Caranya untuk kita menyimpan firman Allah di dalam hati kita adalah melalui upaya kita untuk terus belajar, menghafal, dan merenungkan apa yang telah kita baca. Dan kemudian untuk kita terus menerapkan firman Tuhan itu. Karena semakin kita banyak belajar dan merenungkan firman Tuhan, maka semakin pula kita mengerti bagaimana semuanya dapat kita terapkan dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan semakin menerangi setiap pelajaran kehidupan kita, kita akan terus mengasah ketajaman kita, dan untuk hidup bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ketika kita ketekun, melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh roh kudus, sehingga kita pun akan menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara, kita semua telah menerima, mendengar, dan melihat firman Tuhan itu sendiri. Sehingga menjadi pertanyaan kepada kita, sudahkah kita mencari teladan terhadap satu dengan yang lain? Karena itu, semua yang telah kita terima, yang telah kita dapat, marilah kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita akan terus mencari teladan lewat setiap perbuatan deka laku kita, sehingga kita akan menjadi surat terbuka yang dilihat dan dibaca oleh semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh diberkati dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya apa yang boleh kami belajar dan apa yang telah kami terima lewat firman-Mu, maka itulah juga kiranya akan menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Lewat perkataan dan perbuatan, sehingga kami pun akan melakukan yang baik dan benar lewat setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami akan percaya kehidupan kami akan selalu ada lembimbingan dan pemeliharaan Tuhan, terlebih khusus kami pula datang memohon dan meminta kepadamu kehidupan kami di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah kami semua lewat setiap apa yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, lewat berbagai tugas tanggung jawab kami, biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Mengingat juga untuk kehidupan saudara-saudara kami yang dalam bergumur, yang dalam tantangan, duka cita, Tuhan selantias juga menolong memulihkan mereka dengan kebaikan Tuhan yang sung luar biasa, untuk sekiranya mereka akan nikmati. Bahkan bagi mereka yang mengalami sukacita, lewat umur panjang, bahkan juga dengan berkat-berkat lainnya, Tuhan juga senantiasa memberkati setiap harapan kerinduan mereka. Dan kami akan percaya kehidupan kami di hari ini semuanya ada dalam kendalanya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah bersama mengikuti renungan harian di saat ini. Marilah kita terus hidup dalam firmannya dan mencari tenagaan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.